2 Yohanes pasal 1 Salam Salam dari penatua jemaat kepada ibu yang telah dipilih Allah dan kepada anak-anaknya. Aku benar-benar mengasihi kamu semua. Bukan hanya aku yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang mengenal kebenaran. Kami mengasihi kamu karena kebenaran, yaitu kebenaran yang hidup di dalam kita dan yang akan bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Anugerah, rahmat, dan damai dari Allah Bapak dan dari anaknya Kristus Yesus akan bersama-sama dengan kita selama kita hidup dalam kebenaran dan kasih. Menjalani hidup sesuai perintah Allah Aku sangat bersuka cita karena mengetahui anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan yang telah diperintahkan Bapak kepada kita. Dan sekarang, ibu yang terkasih, aku memberi perintah kepadamu supaya kita saling mengasihi. Ini bukan perintah yang baru, tetapi perintah yang sama yang sudah kita miliki sejak semula. Mengasihi artinya kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah itu adalah supaya kamu hidup dalam kasih seperti yang telah kamu dengar sejak semula. Saat ini ada banyak guru palsu telah muncul di dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Kristus telah datang ke dunia sebagai manusia. Orang-orang ini adalah guru palsu dan anti-Kristus. Berhati-hatilah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan kepadamu, sehingga kamu menerima pahala yang sepenuhnya. Setiap orang yang tidak mengikuti dan tidak terus menjalankan ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Tetapi, orang yang terus menjalankan ajaran Kristus memiliki baik Bapak maupun anaknya. Jika ada orang yang datang kepadamu tanpa membawa ajaran ini, jangan terima mereka masuk ke dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepada mereka. Jika kamu menyambut mereka, berarti kamu menolong perbuatan mereka yang jahat. Salam Penutup Salam untukmu dari anak-anak saudara perempuanmu yang terpilih.